Subscribe channel KSTV sekarang juga ya dan klik lonceng biar gak ketinggalan update video terkininya KSTV Pertanam kali ini kita awali dari Tulung Agung Pemirsa ratusan calon siswa baru di Tulung Agung terancam tidak bisa bersaing dalam sistem zonasi pada penerimaan peserta didik baru atau PPDB tahun ini Hal ini dikarenakan titik koordinat lokasi rumah yang diberikan oleh sekolah asal banyak mengalami kekeliruan Akibatnya jarak rumah mereka menjadi lebih jauh dari seharusnya Sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru PPDB tingkat SMP sederaja di Tulung Agung kembali mengalami kendala Ratusan calon siswa terancam tidak bisa bersaing dalam sistem zonasi ini Hal ini dikarenakan titik koordinat atau azimut yang dikeluarkan oleh sekolah asal tidak sesuai dan banyak melenceng ke daerah lain Pihak sekolah menemukan adanya kekeliruan titik koordinat ini dan memanggil orang tua calon murid tersebut Mereka diminta untuk meminta perbaikan titik koordinat ke sekolah asal Perubahnya titik koordinat ini membuat lokasi rumah berbeda lebih jauh dari seharusnya Bahkan dari hasil pengecekan didapati bahwa lokasi titik koordinat tersebut berada tepat di tengah laut Terima kasih klik Pembangun Tidak mer聲 Onyek Menguruh sahabat ini? Dipanggil sama pihak sekolah Kenapa? Karena ada kesalahan dalam titik koordinat rumah Kalau yang sebelumnya gimana koordinat perbaik itu? Dari sekolah kan dapatnya sudah begini Tidak beratnya ternyata ini kesalahan Sesuai disini? Setelah dicek? Bagaimana Bu? Dini sendiri Pihak dinas pendidikan setempat sudah menginstruksikan kepada seluruh sekolah dasar untuk melakukan perbaikan titik koordinat. Dinas sendiri sudah melakukan koordinasi dan sosialisasi terkait penentuan titik koordinat tersebut. Namun masih juga ditemukan kesalahan yang bisa merugikan calon siswa baru. Pihak dinas pendidikan juga sudah saya perintah segera di komunitas pendidikan sekolah PT. Kepala politik cepat membaiki titik azimut yang jaraknya tidak tepat. Ini sangat merugikan. Jadi kita perdagih, ininya begitu. Sebelumnya apa tidak ada pelatihan untuk membaca azimutnya untuk masing-masing sekolah? Ya sudah, itu sudah. Jadi sosialisasinya saja yang kurang. Selama ini yang kita kumpulkan kan kepala PT, kepala SD itu barangkali ini perlu diperjelas lagi, dipertegas lagi. Terutama untuk sekolah-sekolah yang sunanya masuk di suna-suna satu ini yang paling banyak terjadi di suna satu. Proses PBDB untuk tingkat SMP sederajat ini berlangsung selama tiga hari. Meskipun mengalami kendala namun dinas pendidikan tidak akan memperpanjang masa pendaftaran PBDB. Dari Tulung Agung, Sogi Pamungkas, KSTV Subscribe channel KSTV sekarang juga ya Dan klik lonceng Biar gak ketinggalan update video terkininya KSTV Terima kasih telah menonton!